Pemirsa Satgas pengawasan barang impor ilegal merahsia barang ilegal senilai 40 miliar rupiah. Barang tersebut diimpor dari berbagai negara untuk dijual secara online di Indonesia. Rahasia dan pemaparan barang impor ilegal dilakukan Satgas di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Barang ilegal yang ditemukan seperti pakaian jadi, tas, mainan anak hingga barang-barang elektronik, handphone dan tablet. Sulhas menyebut hasil temuan Satgas atas impor ilegal ini terjadi di berbagai provinsi. Barang impor dari luar negeri tanpa pajak atau tanpa ada proses administrasi lainnya. Tindakan tegas harus dilakukan terhadap barang impor ilegal yang merugikan perekonomian bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. . . . . . . . . Terima kasih.